Bagaimana cara kita dalam menghadapi keadaan ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon masukkan ya. Menurut kami, berdasarkan data dari Binas Kesehatan, masyarakat masih harus bersabar sampai keadaan yang lebih konsumsi. Kalau kita seperti ini dalam waktu yang diremantu, bagaimana dengan perekonomian masyarakat? Betul, betul. Gimana kami yang harus keluar rumah untuk cari makan? Mohon solusinya juga, Pak. Kenapa sih enak dapat gaji tiap bulan? Sabar, sabar. Kita catat dulu, termasalah dengan Anda. Catat, catat. Gak nelesain masalah. Kami butuh makan. Baik, kami akan sampaikan pada pemerintah untuk menyalurkan bantuan lebih cepat dan tepat sasaran. Alhamdulillah, ada lagi yang lain. Alhamdulillah, kami mau belajar-belajar pendidikan setuju di kapal sejuan yang hadir ke sekolah. Tetapi, mereka harus tetap belajar dari rumah. Nah, oleh karena itu, kami mohon bantuan untuk pengadaan fasilitas internet, gawai, dan keralahkan gunung-gunungan yang jauh lainnya. Alhamdulillah, ada lagi orang, Pak. Bu. Kita berkasanya ya, Pak, Bu. Semoga keadaan semakin membaik dan semua dimudahkan. Baik, kami akan mencoba untuk mencari solusi. Kamu ini gak masih solusi, malah mencoba untuk mencari solusi. Malah, malah. Dari tadi sudah menang. Tenang, tenang, tenang. Tetap jaga jarak. Tenang, 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 tenang. Para guru mengadakan rapat setelah menghadiri pertemuan dengan pejabat terkait. Wah, kalau kita menyerah dalam keadaan seperti ini, kita malu sama kehajar Dewan Tara. Ya, mereka tetap semangat dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan meski dalam keterbatasan. Jadi, ingat zaman dulu ya, belum ada listrik. Tapi, orang tua kita tetap gigih belajar mengaji. Terima kasih. 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 Terima kasih.